Sampai jumpa di video selanjutnya Matahari ku jelang hari baru sambil berlari Selamat siang matahari ku sambut lari hari sambil bernyanyi Kusapa ibu, kusapa adik kakak tertawa riang Lalu ku ganti baju, ayo sekolah La 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 la, li 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 Sambil bernyanyi hati gembira La 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 la, li 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 Aku sekolah di TVRI Eh teman-teman selamat datang di ayo sekolah Acara yang sangat edukatif dan juga kreatif Hmm teman-teman pasti penasaran kan Kak Widi ini lagi bikin apa sih dari tadi nulis-nulis gambar-gambar Sebenernya nih teman-teman Kak Widi itu baru aja nonton film Superman Terus tiba-tiba Kak Widi terinspirasi untuk menggambar Superman Nah Kayak gini nih gambarnya Ternyata jelek kan teman-teman Udah deh Kalau urusan gambar-menggambar Kayaknya Kak Widi harus serahkan pada ahlinya ya Yaitu Kak Ciko Oh iya gak lupa Di episode kita kali ini juga kita akan belajar membuat prakarya Siapa lagi? Kalau tidak dengan Kak Kiss Kalau gitu kita langsung panggilin Kak Ciko yuk Biar langsung bikinin kita gambar Superman Kak Ciko ayo dong gambarin Supermannya Sekolah di TVRI Halo teman-teman ketemu lagi dengan Kak Ciko dalam pelajaran menggambar di acara Ayo sekolah Nah kali ini Kak Ciko mengajarin kalian gambar Betul Ayo sekarang Kak Ciko mengajarin kalian gambar Superhero Pertama kita buat dulu lingkaran sebagai bentuk kepalanya Setelah itu kita lanjutkan membuat pola bagian leher dan juga bagian badannya Untuk pola bagian badan kita memerlukan 3 buah lingkaran yang saling berdekatan Seperti yang Kak Ciko gambar nih Jika sudah dilanjutkan membuat lingkaran kecil Di ujung lingkaran kiri dan kanan Jika sudah Kita mulai memperjelas bagian badannya Dengan cara membuat garis-garis melengkung Mengikuti 3 lingkaran yang tadi kita buat Sekarang kita buat yuk Oh itu memang sengaja Kak Ciko gambar miring Karena superheronya sedang terbang teman-teman Sekarang kita mulai buat jubah superheronya yuk Biar superheronya makin terlihat gagah Jika sudah dilanjutkan dengan membuat rambutnya Lalu kita buat tanda plus di tengah-tengah lingkaran pada bagian muka Nah Sekarang menggambar pakai pensilnya sudah selesai Seperti biasa kita tebalin pakai spidol Dan seperti biasa Kak Ciko menebalkannya dari bagian paling atas Sampai bagian paling bawah Nah Sekarang gambarnya sudah kelihatan lebih jelas Habis ini superheronya akan kita warnai Jangan kemana-mana ya Adik-adik gimana? Sudah siap dengan peralatan mewarnai-nya? Sekarang Kak Ciko mau mewarnai dengan warna merah Jangan kekatannya Jangan kekan sahaja Jangan kepan. Eli selamat menikmati setelah mewarnainya sudah selesai supaya warnanya lebih bagus kita kasih air dengan menggunakan kuas sekarang gambarnya sudah selesai bagus gak? bagus gak? bagus lihatin dong super hero yang bisa terbang ada namanya loh namanya siapa nih? AS ayo sekolah nah adik-adik jangan kemana-mana ya karena setelah ini masih banyak pelajaran yang lebih seru lagi karena kita sekolah di TRI dadah dadah temen-temen kakak lagi mengagumi gambarnya kak Ciko nih kak Ciko itu emang bener-bener deh hebat banget gambarnya mau liat gak? nih tam-taram tam-tam bagus banget kan? keren kan? lihat padanya bagus mukanya ganteng banget cocok gak? tapi kok kayaknya ada yang beda ya temen-temen gambar yang dibikin sama kak Ciko sama Superman yang kakak tonton di film itu oh iya iya badannya itu harusnya Superman kan warna biru udah gitu huruf di dadanya juga hanya S berarti kak Ciko bukan gambar Superman ya gambar apa ini siapa ya temen-temen? aha kawih ditau nih temen-temen kak Ciko pasti gambar superhero ayo sekolah bener kan? iya kan? gila nih bagus banget ya hmm maka jadi penasaran sama prakarya bikinan kak Kis kalau kak Ciko bikinnya tentang Superman ayo sekolah kak Kis bikin apa ya? penasaran kan? penasaran kan? tapi sebelum kita melihat aksi dari kak Kis dalam membuat prakarya kita bernyanyi bersama dulu yuk eits sama siapa? siapa lagi kalau bukan? kakak KK dari Trio Yoyo ayo kita bernyanyi bersama aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang kalau berjalan prok-prok-prok aku seorang kapiten aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang kalau berjalan kalau berjalan prok-prok-prok aku seorang kapiten aku sekolah di TVRI terima kasih Kak Widi terima kasih Kak Ciko halo teman-teman ketemu lagi bersama Kak Kis disini oke tadi udah menggambar sekarang saatnya kita bikin karya oke karyanya kali ini bisa kita pakai kira-kira apa ya karyanya ya kira-kira apa ya karyanya ya kita mau bikin kaos tie-dye seru gak nih aku akan ajarin caranya gampang banget tapi harus ikutin langkah-langkah ya kenapa? karena ini agak-agak susah sih ya tapi kalau udah ngerti pasti gampang oke siap ya nih yang dibutuhkan pertama kita yang pasti butuh kaos oke kita butuh kaos nah kaosnya usahakan pakai kaos katun katun ya jadi biar nyerapnya bagus karena kalau polyester ya gak bagus nyerapnya jadi kurang ntar warnanya oke selain kaos pasti butuh pewarnanya nah pewarnanya sih sebenarnya banyak banget kalian bisa dapetin di toko yang jual alat jahit atau apa biasanya masih bentuk bubuk nah ikutin aja caranya bikin jadi cair kayak gini oke dan pewarnanya pilih aja sendiri itu banyak banget warnanya kita pakai hari ini mungkin 6 warna kali ya dan ini kalian mesti punya namanya ini soda abu soda ash namanya soda ash toko kimia gunanya untuk merekatkan warna ke kain oke ya oke gak lost track ya oke habis gitu sarung tangan karet penting banget dan wadah ini buat nanti kita naronya kita bisa bikin sendiri ini aku bikin dari sumpit oke yang penting ini buat nahan ini karet gelang dan yang pasti baskom isi air nah ini dia oke ya kita mulai sekarang pakai sarung tangan dulu oke set nah isi baskom dengan air hangat lalu masukkan kira-kira gini kalau hitungannya airnya 2 liter berarti setengah gelas soda abu masukkan seperti ini oke aduk-aduk ingat sarung tangan harus-sarung dipakai ya aduk sampai dia larut ingat airnya air hangat ya air hangat jadi biar gampang larutnya dan kaosnya masuk ke sini masuk ke sini diamkan paling sebentar 15 menit oke 15 menit tapi ini ini untuk nunjukin aja ya usahakan dia bener-bener menyerap ini kenapa karena kalau misalnya kita gak masukin ke soda abu warnanya cepat hilang oke nah sekarang setelah 15 menit kalian angkat dan peras tapi jangan terlalu kering lah ya dia lembab-lembab gitu oke nah oke ya sekarang kita geser dulu kita akan belajar tentang tie-dye yang paling sederhana caranya gini taruh kaosnya di meja kayak gini ayo sekolah aku sekolah di TVRI oke oke ya kita cari bagiannya kira-kira kalian mau ambilnya dimana nih nah kalau aku sukanya tuh dari tengah kira-kira ini bagian ketek disini kita ambil disini ambil kayak gini nah puter oke puter puter lihat nih kalian harus mengatur lipatan-lipatannya semakin kecil-kecil lipatannya nanti pasti hasilnya semakin ramai warnanya oke pelan-pelan oke sambil diputer lagi sambil ditata oke kalau bisa padat padat oke udah kayak gini uter semua nah tuh nah siapin kartu gelangnya oke kartu gelangnya siapin kayak gini oke lihat nih kayak gini caranya satu dua haha gimana oke ya satu dua dan tinggal oke nah kalau ini udah boleh diangkat kayak gini jadi ada enam gini ya kelihatan kan kayak kebagi enam nah ini nanti kita akan warnainya seperti ini nah sekarang kita siapkan ini untuk menahan si pintanya oke sama ini untuk naruh baginya sip kayak gitu oke seron tangan harusnya dipakai ya karena gak hilang nih ditangan nih lama oke ikuti petunjuk sesuai yang tertera dibungkus bikin pewarna karena beda-beda biasanya ada yang mesti pake garam lah ada yang mesti pake urea gitu oke kita mulai dari warna yang kuning nih cokel-cokel nah anggap aja bahwa segitiga-segitiga ini yang akan kita warnain kita isinya gitu satu 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 oke ya dan usahakan kebalik seperti ini oke siap kita mulai ya perhatikan kalau misalnya keliatannya oh ini warnanya kok gak naik-naik biarin aja biarin ini 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 sebenarnya udah oke nah kalau kalau udah disini kuning kita kasih apa ya hmm ini aja deh nah kita kasih biru jadi nanti ketemu hijau keren ya lihat ya perhatikan oke sip habis itu merah merah ketemu biru jadi ungu oke hijau nah kalau udah yang rasa yakin gak apa-apa lanjut lagi kita tambahin lagi merah kali ini oh iya jangan digerakin pokoknya udah diem aja yang yang apa yang pindah tangannya aja ya karena warna terakhir untuk di permukaan yang ini kenapa permukaan ini nanti aku kasih tau kita isi aja dulu semuanya nah udah nih sekarang ini dia lihat ya ayo sekolah aku sekolah di tvli kita angkat dan kita putar nah kayak gitu terus kita ulangi lagi hal yang tadi kita mulai lagi kita ingat-ingat aja tadi oh ini kita lihat bagiannya sini aja nih ini patokan warnanya biar sama-sama permukaan atasnya jadi tadi ini kuning dulu sama ya pokoknya gak apa-apa jangan takut masukin aja terus kalau misalnya wah kok warnanya nyampur ya bagus memang itu sebenernya tidak bisa di gak bisa diatur banget sih emang tapi ya hasilnya beda-beda ini serunya adalah kita susah loh untuk bikin satu kaos yang meskipun warnanya sama tapi hasilnya sama itu susah tuh ya paling pola-polanya lah ya agak-agak mirip tapi intinya kita akan selalu dapet hal yang beda